Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Rania Kitchen Kali ini saya akan membagikan resep roti tanpa oven, namun lembut, enak, dan isiannya itu lumer banget Cukup dipanggang menggunakan teflon, hasilnya matang merata, empuk, lembut, dan cantik banget Siapkan 300 gram terigu serbaguna 3 butir telur 3 sendok makan gula pasir 50 ml minyak goreng 1 sendok teh ragi instan Setengah sendok teh garam Untuk isiannya, keju mozzarella, secukupnya aja ya, ini sudah saya parut kejunya Dalam wadah, campur telur dengan minyak goreng Tambahkan ragi Kemudian aduk hingga tercampur rata Setelah itu, tambahkan gula pasir Aduk kembali Hingga gula pasirnya larut, kira-kira 5 menitan Setelah 5 menit diaduk, tambahkan sepung terigu Kemudian garam Aduk menggunakan spatula Hingga adonannya menggumpal Setelah adonannya menggumpal seperti ini Lanjut aduk menggunakan tangan Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya Aduk Hingga adonannya kali seperti ini Nah jika adonannya lengket, bisa tambahkan tepung lagi Karena ukuran telurnya berbeda-beda Ini saya tambahkan tepung lagi Karena masih terasa lengket di tangan Nah setelah kali seperti ini Saya akan pindahkan ke papan Lalu uleni kira-kira 20 menit Dengan gerakan seperti mencuci baju seperti ini ya Nah ini sudah 20 menit diuleni Saya akan bulatkan adonannya Jika tangan terasa lengket Baluri saja dengan tepung Ini saya giling kembali adonannya Untuk selanjutnya Saya akan bagi Saya bagi 2 dulu Lalu masing-masing Akan saya bagi menjadi 8 bagian Ini hasil semuanya 16 bagian Ambil 1 bagian Lalu bulatkan dengan cara di rolling Sisihkan Bulatkan untuk semua adonan Bisa juga dengan cara seperti ini Setelah semua selesai dibulatkan Tutup adonan Kemudian siapkan loyang Yang sudah ditaburi dengan tepung Ambil 1 bulatan Selanjutnya pipihkan Bisa juga menggunakan rolling pin ya Nah setelah dipipihkan seperti ini Kita berikan isian keju mozzarella di dalamnya Untuk jumlahnya Terserah saja Lebih banyak akan lebih enak nanti hasilnya Kemudian tutup kembali Tutup dengan cara dicubit-cubit seperti ini Agar hasilnya benar-benar rapat Nah setelah ditutup Saya akan pipihkan sedikit adonannya Kemudian tata di atas loyang yang telah ditaburi dengan tepung Ulangi lagi Sebelum digunakan Tata roti di atas teplon Gunakan api kecil Api yang sangat kecil Tutup Lalu panggang 4 menit Ini sudah 4 menit Saya akan balik rotinya Nah setelah semua dibalik Tutup kembali Masak lagi kira-kira 4 menit Nah ini Kedua sisinya sudah kecoklatan Angkat Lalu panggang lagi Sisa roti yang masih tersisa Nah ini dia hasilnya Setelah selesai dipanggang semuanya Saya cobain rotinya Ini menggoda banget ya Bismillah Hmm Beneran enak banget Rotinya di luar itu crispy Tapi di dalamnya lembut Dipadu dengan keju mozzarella yang creamy banget Ini luar biasa Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya